Ya baik, selama ini mempersiapkan semuanya dengan sebaik mungkin dengan sisa waktu yang ada ya Pak Umuh tentunya. Betul, betul. Baik, dan terkait isu yang sekarang sedang berkembang Pak Umuh bahwa disebutkan Persib adalah salah satu klub yang dinyatakan pelit sama wasit katanya Pak Umuh. Bagaimana komentar dari manajemen dengan kabar tersebut? Ya karena situasinya juga sudah-sudah semerawut ya dari tahun ke tahun, jadi saya udah terus terang aja ya. Dari awal pun juga kita punya komitmen dan kalau nanti Persib pun juga berbual terus, tolonglah nanti Persib menang. Nanti kan bagaimana sakitnya saya pun juga dikerjakan seperti itu ya. Jadi kalau kalah pun juga, kalau wasitnya benar, kita pun juga tidak ada masalah. Tapi kalau seperti kemarin kan, saya kan selalu berang. Cuma apa yang kami ramping kepada Pak Wasit? Boleh tanya semua wasit, main di kandang, main di kandang, main di mana. Tolonglah, perfly, perfly. Jangan ada yang dirugikan, jangan ada yang disakiti. Saya selalu ngomong seperti itu. Betul. Boleh tanya semua wasit, apa yang saya pesankan? Apa? Tolonglah, tolonglah. Nggak ada ya. Cuma saya minta tolong, tolong. Jangan sampai ada yang merugikan. Kita pun juga kalau dibantu semua wasit, terlalu kelihatan apa lagi gitu ya di kandang sendiri. Nanti orang lain pun juga menonton ini kan jutaan ya. Pantes versi pada apa-apanya kan malu ya. Sakit orang lain pun juga. Nanti malah kita akan lebih dibenci dengan klub-klub yang lain. Begitu. Jadi yang statement soal 2018 itu bersih, bersih ya Pak? Ya memang bersih. Lihat aja. Tolong di 2018 putar semua cari di mana kalau ada keganjilan. Ada keganjilan bahwa persib dibantu. Saya cuma minta tolong kepada wasit. Minta jujur yang sebenarnya fair play dan jangan ada belah sebelah. Itu aja. Bapak selalu pesan. Boleh tanya semua wasit. Kalau Bapak tolonglah nanti ini jangan begini-begini. Lalu bagaimana Pak dengan tahun-tahun sebelumnya? Tahun-tahun sebelumnya begini dilihat lah. Kalau persib ada permainan. Kalau persib ada main-main dengan wasit kan itu lihat aja. Di apa tayangan-tayangan ya. Apalagi di 2016-2017 kan persib ya. Kemarin pun juga sampai ada bola udah masuk ya. Jalan bergetar pun juga balik langsung. Jalan sampai ribut. Sampai saya dihukum 6 bulan gitu ya. Di situ. Padahal saya nggak nginjak ke lapang. Anak-anak keluar juga nggak. Dan itu udah ada perkeliruan di situ. Akhirnya langsung persib. Langsung di stop pertandingan. Dinyatakan dia menang. Ya hebat ya waktu itu. Tapi sudah lah. Itu sudah berlalu. Mudah-mudahan sekarang sudah mulai perubahan. Tidak akan terjadi lagi. Itu aja ya. Jadi kesimpulannya mungkin bisa saya ambil bahwa manajemen menegaskan bahwa persib bersih ya Pak. Baik di 2018 dan tahun-tahun sebelumnya. Sebetulnya seperti itu. Dan kalau ada orang, wah nggak yakin. Cari dimana ada kejanggalan persib main dengan mana. Gitu aja. Alhamdulillah semuanya juga lancar, baik ya. Dan saya pun juga tidak menyalahkan wasit ya. Karena wasit pun juga di situ walaupun ada yang keliru ya. Udah jelas. Karena dia pun juga ada yang bertanggung jawabnya. Dan dia pun juga sudah dikendalikan. Gitu ya. Kalau wasit dikendalikan harus baik, saya yakin ya. Mereka pun juga siap untuk menjalankan tugas. Karena dia pun juga diancam mungkin dengan segala cara. Ya wasit itu wasit-wasit bagus, akhirnya jadi terbawa arus. Mudah-mudahan ke depan. Walaupun wasitnya tidak pada diganti. Tapi kalau ada D atas yang baik, saya yakin ya. Apalagi terutama Komdis ya. Komdis dulu lah. Mudah-mudahan aja. Komdis yang sekarang pun juga diperiksa dengan benar. Terus dia tidak dilepaskan lah ya. Itu di Komdis itu utamanya ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.